Intro Halo teman-teman, apa kabar? Apa kabar dan apa kabar? Wah, kayaknya nih kita sudah masuk ke hari Minggu Malam ya Dimanapun kamu berada saat ini, saya ucapkan selamat datang kembali di video pagar kehidupan Di hari Minggu Malam, sebuah hari dimana kita mendengarkan curhatan yang sangat menarik pastinya Dari banyak sahabat-sahabat pagar kehidupan yang sudah mengirimkan emailnya kepada saya Nah bagaimana keadaan kamu saat ini teman-teman? Apakah di hari ini kamu sudah merasa sedikit bersemangat ya? Karena menunggu gitu, video curhatan pagar kehidupan yang terbaru di hari ini Nah bagaimanapun keadaan kamu, saya kembali berdoa Semoga dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa hidup kamu semakin diberkahi Semakin menerima kemudahan, kebaikan, dan kebahagiaan yang tiada habisnya Amin, amin, dan amin Nah bagi kamu teman-teman, sekali lagi yang ingin bisa curhat kepada saya Caranya ada di bagian deskripsi video ini Ya, di bagian deskripsi di video ini itu ada caranya Tinggal kamu ikuti dan kamu lakukan Nah tanpa banyak bahasa-bahasi, yuk teman-teman kita langsung aja Masuk ke email pertama curhatan di minggu ini Dari sahabat pagar kehidupan yang sudah mengirimkan emailnya kepada saya Nah email pertama kali ini adalah email yang bener-bener menginspirasi kamu semua sepertinya Gini teman-teman, pernah gak sih kamu seumur hidup gitu ya Punya pertanyaan, bagaimana ya caranya supaya saya itu bisa unggul Di bidang yang sedang saya geluti gitu mas bro Misalnya nih, kamu punya usaha rumah makan Gimana caranya supaya rumah makan kamu tuh unggul dibandingkan pesaing-pesaing kamu Atau mungkin ada gak di antara kamu teman-teman yang sekarang kerja kantoran Tapi kok kesalip terus gitu loh sama teman-teman kantor kamu dan bingung Gimana ya caranya supaya gue unggul dibandingkan rekan kerja gue yang mungkin seprofesi dengan gue Kalau memang itu pertanyaan kamu, ini juga sama seperti pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang yang bernama Risma Risma bertanya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak Terima kasih karena sebelumnya saya sudah menjadi orang yang lebih baik dari video-video di pagar kehidupan Nah saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Pertanyaannya adalah begini Gimana ya caranya agar saya bisa jadi orang yang unik dan berbeda dalam bidang saya Jujur saja mas bro, saya tuh merasa minder banget Karena sudah ada ribuan orang yang karyanya lebih baik dari saya Bidang saya adalah desain grafis Bagaimana dong caranya supaya saya bisa jadi unik dan berbeda dibandingkan para pesaing saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke Jadi pertanyaan ini bagus nih teman-teman Ada banyak orang di luar sana yang punya pertanyaan Gimana caranya supaya saya unggul di bidang saya Gini Keunggulan kamu di bidang yang sedang kamu geluti itu bergantung pada satu hal Apa itu mas bro? Hal itu adalah keunikan diri kamu di dalam membuat sebuah produk Wah makin bingung kan? Gampangnya gini Keunggulan seseorang itu bisa memancar ketika orang itu unik Setuju apa enggak? Semakin orang itu unik, semakin orang itu akan unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya Nah pertanyaan berikutnya Bagaimana supaya saya bisa menjadi unik? Kan gitu? Jawabannya adalah keunikan diri kamu itu sudah ada dalam diri kamu Hanya masalahnya dia itu akan keluar bergantung dari satu hal yang disebut percaya diri kamu terhadap diri kamu sendiri Jadi keunikan diri kita ini sudah ada teman-teman dalam diri kita Percaya atau enggak itu fakta Cuman keunikan diri ini gak akan keluar loh teman-teman Kalau di dalam diri kamu tidak ada rasa percaya diri Nah pertanyaan berikutnya berarti Percaya diri itu apa mas bro? Percaya diri itu bukan berani loh Bukan Percaya diri itu bukan tidak takut Bukan Percaya diri itu artinya adalah Seberapa besar sih diri kita percaya sama diri kita sendiri Jadi gini loh Percaya diri itu adalah terjadi ketika diri kita tenang Dan bisa menjadi diri kita sendiri sepenuhnya tanpa harus memikirkan ucapan orang Saya ulangi sekali lagi Percaya diri kita terjadi ketika kita merasa tenang Tidak terpengaruh orang lain Dan bisa menjadi diri kita sendiri 100% tanpa memikirkan ucapan orang lain Ingat Menjadi diri kita 100% tanpa memikirkan ucapan orang lain Nah sekarang saya tanya sama kamu Seberapa besar diri kamu percaya terhadap diri kamu sendiri? Coba Sekarang saya tanya lagi Apakah ucapan orang lain selama ini Itu mempengaruhi kamu gak? Ketika kamu lagi mengerjakan sesuatu nih Enak-enak Kayaknya ada orang ngeritik gitu Kayaknya ucapan dia ngeruh gak buat kamu? Kalau masih ngeruh Kalau masih tersinggung Kalau masih terpengaruh Itu berarti kamu tidak percaya diri Titik Nah orang yang percaya diri tuh Dia percaya banget sama dirinya Mau ada orang bilang Eh lu tuh gak mampu Lu tuh ngayal Lu tuh ngimpi Lu anaknya tukang ini Gak mungkin Lu lulusan ini doang Gak mungkin Orang mau ngomong apa Kalau orang percaya diri Gak kepengaruh Dia tetap tenang Menjalani sesuatu Yang bener-bener Dia yakini Nah sekarang saya tanya Apakah diri kamu nih Bener yang mendengarkan suara saya Apakah diri kamu Bener-bener Sudah menjalani sesuatu hal Yang bener-bener dari hati kamu? Kalau memang jawabannya Iya mas bro Gara-gara pagar kehidupan Gue udah berani Menjalani hidup gue Dengan hal yang bener-bener Dari hati Bagus Berarti kamu sudah lulus Tapi kalau belum Mohon maaf Itu berarti diri kamu Tidak percaya diri Dan kalau diri kamu Tidak percaya diri Keunikan yang ada Dalam diri kamu tuh Tidak akan Pernah keluar Sekali lagi Tidak akan Pernah keluar Nah sekarang Berarti yang harus Kamu latih adalah Bagaimana cara diri gue Pertama Ngikutin apa yang ada Dalam hati gue Mulai dari pekerjaan Mulai dari Langkah hidup gue Ke masa depan Ikutin kata hati dong Jangan kata orang lain Nah sambil mengikuti Kata hati Ketika orang itu Ngeritik Ngeledek Apalagi haters Yang gak jelas muncul Nyumpahin kamu Yang jelek-jelek Ngeledekin kamu Ngerendahin kita Yang jelek-jelek Abaikan Latih diri kita Untuk mengabaikan mereka Saya tahu Susah Tapi kalau kamu bisa Mengacuhkan mereka Dan fokus kepada Apa yang hati kamu bilang Disitu Kamu akan muncul Keunikan dirinya Sepenuhnya Contoh nyatanya Pagar kehidupan ini Dulu Ketika saya buat Pagar kehidupan Di awal-awal Ada beberapa orang bingung Eh lu tuh kok Cuman suara doang sih Gak ada gambarnya sih Gitu kan Tapi saya tahu Saya pengen Orang itu jatuh cinta Dengan apa yang ada Di otak saya dulu Karena saya berpikir Kalau memang Kamu sudah jatuh cinta Dengan isi kepala saya Muka saya Seperti apapun Tidak pengaruh Saya paling gak suka Dengan orang menjual Ketampanan Kecantikan Tapi isi kepalanya kosong Buat apa? Lebih baik Saya jual isi kepala saya dulu Baru setelah itu Kamu mengagumi Fisik saya Saya gak suka Orang mengagumi fisik Tapi tidak mengagumi Isi kepala Itu adalah Suatu hal yang biasa Nah akhirnya Saya buat Pegar kehidupan Suara saya dulu Isi kepala saya Saya keluarin semuanya Kamu sudah jatuh cinta Bagus Itu berarti Saya sudah berhasil Memenuhi target saya Nah sekarang Keunikan diri saya ini Gak akan pernah muncul Teman-teman Seandainya dulu Saya kepengaruh tuh Dengan orang-orang Yang ingin mengatur saya Bener apa enggak Nah Kalau saya bisa begini Kamu juga bisa Sekarang Ayo Kembangin rasa Percaya diri kamu Abaikan tuh Orang-orang yang mengkritik kamu Fokus ke dalam hati kamu sendiri Maunya Memecahkan hidup tuh Dengan cara apa Maunya Melakukan hidup tuh Dengan cara apa Maunya Mengarahkan hidup ini kemana Ikuti hati kamu Ikuti Hati Kamu Itu caranya Jelas ya teman-teman ya Oke Mantap pastinya Nah Bicara soal mantap Ada email kedua juga nih Yang langsung aja Saya bacakan Email kedua ini Keren banget Dan bener-bener Mungkin beberapa Di antara kamu Sedang mengalaminya ya Coba saya tanya dulu Ada enggak di antara Kamu semua yang sekarang Sedang mau menikah Wih Ada enggak di antara Kamu yang lagi Mau nikah nih Kayaknya ada ya Nah Seperti yang dialami oleh Penulis email berikut ini Yang bernama Fanny R. Listia Dia bertanya seperti ini Assalamualaikum Salam sukses Mas Aryan Terima kasih video tentang Menabung dengan benarnya Mas Aryan Karena itu sangat membantu Oke Nah saya mau nanya nih Masalah yang dihadapi Seseorang menjelang Hari pernikahan itu Pertanda buruk Atau ujian ya Dan bagaimana sih Cara menghadapinya Terima kasih Wassalamualaikum Oke Teman-teman Ada banyak Mohon maaf Tahayul Yang beredar Di sekitar kita Yang kayaknya tuh Kalau tidak disadari Bisa membuat kita sendiri Menjadi orang yang susah maju Ya Nah seperti yang dialami oleh Seseorang yang bernama Fanny ini Dia ingin menikah Tapi kok ada aja gitu loh Masalah-masalah yang dihadapi Oleh orang itu Ketika mau menikah Nah saya menganggapnya begini Perlu kamu ketahui Saya adalah orang yang sangat percaya Dengan keberadaan Tuhan semesta alam Oh saya percaya sekali Nah Tuhan semesta alam itu Teman-teman Selalu memberikan petunjuk Dengan banyaknya kejadian-kejadian Yang hadir dalam hidup kita Saya ulangi sekali lagi Tuhan semesta alam itu Selalu memberikan kita petunjuk Dengan banyaknya kejadian-kejadian Yang hadir dalam hidup kita Nah termasuk Dengan peristiwa yang dialami oleh orang ini Mau nikah kok Ada banyak masalah Nah sekarang Kalau memang kamu semua di luar sana Sedang ingin menikah Tapi kok kayaknya banyak masalah gitu ya Coba deh renungkan baik-baik Ada gak kira-kira Pesan yang bisa kamu tangkap Dari Tuhan semesta alam Dengan adanya kejadian-kejadian ini Lah cara nangkepnya gimana? Cara nangkepnya lihat Kejadian apa sih yang terjadi? Contoh ya Misalnya Kamu nih lagi mau nikah Dengan seorang cowok Atau seorang cewek gitu ya Tiba-tiba kok Susah banget gitu loh Mulai dari gedung susah dicari Mulai dari tiba-tiba mertuanya tuh Mohon maaf calon mertuanya Jadi susah diajak ketemu Mulai tiba-tiba ada aja masalah-masalah berat Yang hadir dalam hidup kamu Coba Bisa jadi Hubungan kalian berdua nih gak diridui Sama Tuhan semesta alam loh Bukan saya nyumpahin yang enggak-enggak Karena kalau segala sesuatu yang diridui Diizinkan oleh Tuhan semesta alam Itu semua gampang Sekali lagi Segala sesuatu yang diridui Direstui Oleh Tuhan semesta alam Itu semuanya pasti gampang Plong Lempeng Kalau bahasa orang Betawinya Lempeng Nah Kalau memang kamu ingin melakukan sesuatu Tapi kok banyak hambatannya Coba tanyakan baik-baik Apakah Tuhan semesta alam Meridui Apa yang gue lakukan ini? Karena kebanyakan orang Udah di Kasih petunjuk sama Tuhan semesta alam Tapi dia tetap keras kepala gitu Nah keras kepalanya orang-orang ini loh Yang akhirnya membuat dia masuk ke jurangnya sendiri Yang ujung-ujungnya dia berkata Aduh Kok Tuhan itu kejem banget ya sama gue Padahal Dari awal udah dikasih petunjuk Cuman kamunya aja yang keras kepala Coba sekarang kamu lihat Halangannya bentuknya apa? Halangannya bentuknya apa? Dari situ kamu bisa berpikir Tanya lagi kepada Tuhan semesta alam Tanya lagi melalui doa Melalui sholat malam Kamu tanya Gimana nih Saya harusnya seperti apa? Kalau memang tidak diizinkan Tidak direstui Hindarkan pernikahan itu Sekali lagi Kalau memang setelah kamu berdoa nanti Kamu berdoa minta petunjuk terus-terusan Melalui sholat malam Melalui doa gitu ya Tapi kok kayaknya hambatannya makin banyak Sudah Stop Bisa jadi bukan dia jodoh kamu Dan hentikan Itu adalah petunjuk dari Tuhan semesta alam Oke? Jelas ya teman-teman ya Jadi mulai saat ini Kalau ada kejadian-kejadian hadir dalam hidup kamu Tanya deh Ini maksudnya apa ya? Tanyanya jangan ke saya Tanyanya kepada Tuhan semesta alam Melalui doa Atau sholat malam Kalau kamu muslim Nah itu yang biasa saya lakukan Ketika banyak hambatan dalam hidup saya Karena bisa jadi loh Hambatan-hambatan itu Sebenarnya adalah pertanda Petunjuk dari ilahi Bahwa memang bukan itu Sesuatu hal yang direstui oleh Tuhan semesta alam Jelas? Oke Jadi jelas ya Kalau memang ada hambatan-hambatan Tanyakan lagi kepada Tuhan semesta alam Melalui doa dan sholat malam Ketika sudah melakukan itu Hambatannya makin banyak Hentikan Ketika melakukan itu Hambatannya hilang Teruskan Gampang kan? Jadi dari situ Kita sudah tahu Bahwa setiap kejadian Adalah petunjuk dari Tuhan semesta alam Selesai perkara Oke teman-teman Nah itu dia jawabannya Nah email berikutnya nih Email berikutnya ini adalah Bagi kamu yang sekarang Paling sering megang handphone Terus buka aplikasi Yang kayaknya logonya Kalau nggak F Logonya itu adalah gambar foto Ayo Aplikasi apa itu? Betul Facebook Dan juga Instagram Siapa diantara kamu yang sampai saat ini Masih kecanduan Buka aplikasi Sosial media Siapa diantara kamu yang masih Kalau memang tersangkanya adalah diri kamu Coba angkat tangan Ngapain kamu angkat tangan? Nggak saya lihat juga Ya Allah Nah jadi gini loh Email berikutnya ini Adalah sebuah email yang kayaknya Mewakili pertanyaan kamu semua Dari seseorang yang bernama Suherman Pertanyaannya gini Assalamualaikum Mas Aryan Waalaikumsalam Saya mau tanya nih Apa ada ya Cara supaya kita Tidak kecanduan media sosial Soalnya yang saya lakukan nih Mas Bro Kayaknya saya mulai Tidak nyaman Dengan banyaknya perilaku-perilaku Yang membuat saya Tidak bisa tenang Di dalam menjalani hidup Ketika saya membuka media sosial Nah tolongin saya dong Mas Bro Gimana caranya supaya gue Bisa tidak terracuni Atau kecanduan media sosial Tolong sarannya Sukses terus Terima kasih Oke Ada banyak orang Yang mereka protes kepada saya Protesnya begini Mas Bro Di video yang lalu tuh Mas Bro bilang katanya Sosial media itu racun Sampai-sampai nih Kayaknya seorang Aryan Surya Pagar Kehidupan tuh Gak punya media sosial gitu Kalaupun punya Udah gak di-update Tahunan Emang kita perlu ya Kayak begitu Padahal kan gue pengen Pake media sosial Mas Bro Masa gak boleh sih Nah teman-teman Gini loh Saya ini Di Pagar Kehidupan Gak pake bahasa-bahasi Apa yang secara praktek Merugikan kamu Itu yang saya suruh Kamu meninggalkannya perlahan Nah sosial media Percaya atau gak Itu racun Kamu gak percaya Oke Sekarang nih Kalau kamu buka Facebook dulu deh Ya Facebook dulu aja Sekarang kalau buka Facebook Apa yang kamu lihat disana Apa? Yang kamu lihat adalah Timeline Timeline itu Adalah segala sesuatu Yang dibagikan sama teman-teman kamu Berupa postingan status Foto Atau video Betul Atau gak Nah sekarang Saya tanya lagi nih Sama kamu Bisa gak sih Kamu mengatur Apa yang teman-teman kamu Ingin tulis dan bagikan Sekali lagi Bisa gak Kamu mengatur Apa yang teman-teman kamu Ingin tulis sebagai status Dan apa yang ingin mereka bagikan Di foto ataupun video Bisa gak? Jawabannya gak bisa Ada nih Tipe teman-teman kamu Di social media Kayaknya setiap menit Dia pamer gitu Mau tidur Pamer Lagi mau tidur Pasang foto Tidur Tiba-tiba bangun pagi Lagi mau sarapan Fotoin mangkok Pake serial Ya kan Siang-siang Lagi mau makan siang Fotoin sendoknya baru dicuci Gitu kan Baru mandi sore Difoto anduknya basah Malem-malem Mau bobo lagi Foto dia pake kaos kaki Mau bobo gitu Kayaknya setiap detik Dia nge-update status Sampai akhirnya kamu sendiri berkata Ini teman gue kenapa ya Kayaknya pengen banget kok Dipamerin semuanya Dari pagi sampe malem Pernah gak punya teman kayak gitu Nah sekarang saya tanya Itu gak buat kamu kesel Kesel kan Nah sekarang Kalau kesel Itu racun gak buat diri kamu Racun dong Karena energi kamu Jadi jelek Orang tuh kalau marah Orang tuh kalau marah Kesel Sedih Iri Terutama iri nih Ya kan Kalau ngeliat foto teman-teman kamu Lagi sama pasangan Kamu jomblo Iri Kalau ngeliat teman-teman kamu Liburan Kamu lagi di rumah Gak punya duit Iri Semua perasaan negatif itu Akan membuat energi jadi jelek Kalau energi jelek Gak ada untungnya Nah sekarang Gimana cara saya dulu Bisa keluar dari kecanduan Terhadap media sosial Caranya gampang Pertama Sadari betul Semua itu jadi kecanduan Karena masalah pola Pola itu apa sih mas bro Pola itu gini Sebuah kegiatan Yang kamu lakukan Hampir setiap hari Berulang-ulang Itu namanya pola Misalnya gini nih Orang yang suka Sholat subuh Bangunnya jam berapa Abis itu ngapain Abis itu sholat subuh Abis sholat subuh Mungkin dia olahraga Abis olahraga mungkin sarapan Dari situ nanti siangnya ngapain Malamnya ngapain Nah itu pola orang yang mungkin Ibadah subuh Nah ada juga orang yang polanya nih Suka main games terus Setiap hari Bangun pagi Mungkin abis harapan Main games Besoknya gitu lagi Besoknya gitu lagi Nah itu sesuatu hal yang berulang Disebut pola Nah orang yang kecanduan itu Sebenernya cuma masalah pola Polanya itu loh Yang harus diperbaiki Jadi gimana caranya Caranya yang pertama Hapus dulu tuh Aplikasi yang logonya F Foto P Dan juga gambar burung Semua aplikasi yang gambar burung Gambar foto Iya kan Atau mungkin gambarnya huruf P Huruf F Itu dihapus tuh Semua media sosial Aplikasinya dihapus dulu Itu langkah awal Yang kedua Setelah dihapus Supaya tangannya gak jahil lagi Pengen buka medsos Langkah berikutnya adalah Coba buat pola baru Pagi-pagi yang biasanya Nyari handphone Handphone-nya jangan dicari Nah malem-malemnya Supaya handphone-nya Tidak dicari pagi-pagi Taruh handphone Di tempat yang berbeda Ketika sebelum tidur Malem Biasanya pagi-pagi Kan nyari handphone tuh Karena handphone-nya mungkin Di sebelah tempat tidur Nah malem-malem sebelum tidur Umpetin dulu tuh Handphone di lemari Dengan diumpetin di lemari Nanti pagi-pagi kan Bingung nyari handphone Nah jadi pola baru tuh Yang biasanya handphone-nya Di sebelah tempat tidur Handphone-nya diumpetin di lemari Kan polanya baru Dari situ Kamu akan melakukan hal baru Yang lebih bagus Daripada sekedar nyari handphone Nah abis itu Setiap pagi Daripada nyari handphone Coba Pagi-pagi Sholat subuh Ibadah pagi Doa pagi Abis doa pagi Mungkin sarapan Abis itu jalan-jalan pagi Ketika ada tangannya nih Pengen jahil Pengen buka medsos Alihin ke perbuatan nyata Di luar rumah Sekali lagi ya Perbuatan nyata Di luar rumah Mulai dari olahraga Mulai dari bersihin Mungkin Pekarangan rumah kamu Apapun yang bisa kamu lakukan Untuk menyibukkan kamu Di luar rumah Lakukan itu Ya Tapi yang paling utama Hapus dulu Abis hapus Sembunyiin handphone-nya Di lemari Itu dulu Supaya paginya Jadi kayak orang bingung Yang biasa nyariin handphone Handphone-nya hilang Padahal kamu sembunyiin di lemari Nah ketika handphone-nya Gak bisa kamu pegang Di awal Kamu bangun aja Itu udah terbentuk pola baru Menarik kan? Cobain deh Cobain aja Sebelum tidur malam Handphone-nya diumpetin dulu Di tempat yang gak bisa Kamu pikirin Kalau pagi-pagi bangun gitu Dari situ aja Udah Udah kerasa bedanya Cobain ya Dicoba Bentuk pola baru Nah email berikutnya Ini teman-teman Dituliskan oleh Seseorang legenda Wih legenda Kayak Muhammad Ali Mas bro Bukan bukan Muhammad Ali Muhammad Ali mah keren Ini legenda Karena dia ini Kalau nulis email Dari jaman pagar kehidupan Subscriber masih seribu gitu ya Kalau nulis email ini Selalu kocak Siapa lagi Kalau bukan Bismar smash Wah Kalau kamu sering dengerin Video curhatan saya Kayaknya orang ini Udah gak asing lagi gitu ya Pertanyaannya aneh-aneh Sempat membuat saya dulu Berbanting-bantingan Dengan botol Nah kali ini Apakah pertanyaan Dari Bismar smash Aneh lagi Kayaknya enggak ya Pertanyaannya justru bagus nih Ini dia pertanyaan Dari Bismar smash Assalamualaikum Mas Harian Surya Waalaikumsalam Saya Bismar nih Dan terima kasih sebelumnya Karena masih diberi Kesempatan untuk curhat Cahayalah gaya loh Saya sekarang Sudah mengajar Di sebuah sekolah SMP Wih Jadi pengajar dia Kita tepuk tangan dulu Akhirnya dia sudah bisa move on Dan menjadi pengajar Gitu dong ya Pertanyaan saya Cukup simple Bagaimana ya caranya mas bro Ketika saya harus menghadapi Seorang siswa Yang sifatnya tuh kurang sopan Terhadap saya dan teman-temannya Terima kasih Atas sarannya Wih Emailnya sopan Emailnya jelas Tapi pertanyaannya agak Sedikit nyeleneh gitu ya Gak apa-apa Saya jawab Karena memang mungkin Di antara kamu Ada punya masalah yang sama Dengan Bismar smash Nah teman-teman Inti dari pertanyaan Bismar smash ini Adalah begini Bagaimana sih caranya Ketika kita harus menghadapi Orang yang kurang menghargai kita Tapi kayaknya kita tuh Sungkan sama dia gitu Karena mungkin dia murid kita Dia atasan kita Gitu ya Orang-orang yang punya Jabatan di atas kita Kayaknya kan Kalau kita marah tuh Gak mungkin mas bro Karena kalau kita marah Nanti resikonya bisa Kehilangan pekerjaan Gitu kan Iya kan Nah terus gimana dong Cara menghadapi orang Yang memang mempermalukan kita Melakukan hal-hal yang gak bagus Tapi Kita juga Ada sedikit kepentingan Dengan orang itu Caranya bagaimana Caranya adalah begini Dalam hidup ini Ada yang namanya Cinta keras Cinta halus Coba kamu ulangi Cinta keras Dan cinta halus Wah Kalau cinta keras Kayak batu Bukan Maksudnya gini loh Cinta keras Atau bahasa Inggris Tough love Itu adalah sebuah perbuatan Yang ujung-ujungnya Memang karena kita Mencintai mereka Atau mencintai dia Tapi membuat dia Mungkin bisa menangis Atau membuat mereka Jadi shock Contohnya gini Siapa di antara kamu Yang pernah Bandel Kemudian sama orang tua Dijewer Siapa coba Nah sadar gak sih Jeweran orang tua ini Bukan karena mereka Benci loh dengan kita Bukan Tapi karena mereka Mencintai kita Cuman karena Kitanya terlalu Bandel dulu Akhirnya dijewer Atau disentil Ya Nah sadar atau enggak Sentilan dan Jeweran yang diberikan Orang tua kita Kepada kita dulu Itu adalah wujud Cinta mereka Kepada kita loh Karena mereka Ingin kita menjadi Orang yang lebih baik Betul apa enggak Nah Jeweran dan sentilan ini Itu adalah Namanya cinta yang Keras Nah Bismar Itu yang harus Kamu lakukan Kepada orang-orang Yang kamu didik Saya juga nih Kalau kamu lihat Di bagian komentar Saya sering loh Ngasih komentar-komentar Yang mungkin pedes Bener apa enggak Tapi pedesnya Komentara saya itu Justru supaya Kamu berubah Dengan kesadaran Bahwa iya ya Gua salah Bukan karena Saya sombong Apalagi benci Bukan Karena saya Mencintai kamu semua Nah itu Yang harus kita lakukan Kepada orang-orang Yang kita didik Bismar Ayo dong marah Tapi marahnya Jangan lebay Jangan banting Kursi ke muka Anak itu Jangan Terus kamu ambil Pisau Kamu belah-belah Anak itu Jangan Itu namanya lebay Kamu ambil petasan Terus petasannya Kamu sumpel Di mulut dia Aduh jangan Jangan Saya tahu itu impian kamu Tapi jangan Jangan Kamu saya pukul Seperti ini Karena Kamu sudah Berperilaku Tidak baik Jadi bedanya Orang yang membenci Dengan orang yang mencintai Ketika orang mencintai Itu menyakiti kita Dia ngasih alasan Kenapa Ya Sementara orang yang Membenci kita Menjolimi kita Dia kalau melakukan Hal yang menyakitkan Dia gak ngasih alasan Itu namanya Orang benci Tapi kalau orang Cinta sama kita Dia melakukan Tindakan yang nyakitin Dia ngasih alasan Saya memperlakukan ini Karena Nah Itu yang harus dilakukan Kamu Bismar Sebagai tenaga pendidik Pertanyaannya Kamu berani gak? Berani gak? Kalau berani Lakukan itu ya Teman-teman juga Saya mohon Jangan biarkan kamu Diinjek-injek Sama murid kamu Beranikan diri kamu Untuk berperilaku Tegas kepada mereka Atas Nama cinta Oke Nah teman-teman Udah gak kerasa Kita masuk ke email Yang terakhir Wah Gak kerasa ya Karena memang topiknya Menarik-menarik sekali Hari ini Nah email terakhir ini Bisa menginspirasi kamu Kayaknya lebih dalam deh Karena topiknya pun Belum pernah saya bahas Di video manapun Di Pagar Kehidupan Email ini dikirimkan oleh Seseorang yang bernama Joko Sosilo Assalamualaikum Mas Aryan Waalaikumsalam Pak Joko Sebelumnya Saya ingin mengucapkan Terima kasih Karena telah mengikuti Channel Pagar Kehidupan Dan mempraktekannya Saya pun ada perubahan baik Dalam hidup saya Alhamdulillah ya Saya mau bertanya nih mas Dalam berkahir kan Kita tidak boleh tuh Katanya mengikuti orang lain Karena memang Seperti yang Mas Bro bilang Ladang setiap orang berbeda Betul Nah saat ini nih Saya terinspirasi dengan orang lain Dan ingin menjadi seperti dia Pertanyaannya adalah Apakah kalau kita terinspirasi dengan orang Itu sama dengan meniru Ada gak sih perbedaan Antara terinspirasi dan meniru Terima kasih jawabannya Wassalamualaikum Waalaikumsalam Oke Ini pertanyaan bagus banget Teman-teman Kamu tahu gak sih Bahwa setiap orang itu masih bingung loh Perbedaan antara terinspirasi Dan meniru Ya Saya kasih contoh dulu Biar kamu jelas Misalnya begini Saya membuat pagar kehidupan di Youtube Nah kamu kan terinspirasi nih Dengan mungkin Cara saya menyebarkan kebaikan Nah orang yang terinspirasi Dia itu tidak meniru Tapi Orang yang terinspirasi itu Dia melakukan hal yang sama Dengan caranya sendiri Saya ulangi lagi ya Orang yang terinspirasi itu Bukan mencontek 100% Tapi dia melakukan hal yang sama Tapi dengan gayanya sendiri Sekali lagi Gayanya sendiri Saya kasih contoh ya Contohnya begini nih Misalnya Kamu ngeliat ada Youtubers Yang suka buat Vlog ya Video blog setiap hari Dia buat video Youtube Jalan-jalan Kemana-mana Kamu terinspirasi dengan Itu orang gitu Kalau kamu meniru Kamu mencontek dia 100% Mulai dari cara ngomongnya Mulai dari bajunya Mulai dari Mungkin konsepnya Kamu tiru dia 100% Itu namanya mencontek Dan itu meniru Itu gak boleh Tapi kalau yang namanya Terinspirasi Kamu tanyakan dulu Diri sendiri Gue nih sebenarnya Suka gak dengan hal ini Kalau hati kamu Mengatakan Gue suka Lakukan hal itu Dengan Gaya Lu sendiri Dengan Gaya Kamu sendiri Itu Namanya terinspirasi Bukan meniru Jelas ya Jadi kalau kamu terinspirasi Dengan orang Kamu itu harus Pertanya dengan diri sendiri Gue melakukan ini Karena memang Gue suka juga gak ya Dengan hal ini Atau karena Gue memaksakan diri Untuk suka Kalau jawaban hati kamu Gue suka dengan hal ini Gue nyaman Oke Lakukan setelah itu Dengan gaya Kamu sendiri Gaya Kamu Sendiri Itu Namanya Terinspirasi Bukan Meniru Jelas ya Jadi kalau kamu misalnya Terinspirasi dengan saya Bagus Tapi tanyakan dulu Gue nih sebenarnya Suka gak sih Ngomong kayak ini orang Gue suka gak sih Main youtube kayak ini orang Misalnya gitu ya Kalau memang hati kamu suka Dan nyaman Lakukan dengan cara kamu sendiri Gaya kamu sendiri Jangan meniru saya Itu namanya terinspirasi Jadi bedakan Antara terinspirasi Dan meniru Jadilah orang yang selalu Terinspirasi Dan jauhkan sifat-sifat Meniru Karena meniru itu Adalah sifat Yang dimiliki oleh orang-orang Yang mohon maaf Pecundang Sementara terinspirasi Adalah sebuah sikap normal Yang bener-bener Harus dimiliki setiap orang Karena gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Dan gak mungkin Hidup kita tidak terinspirasi Oleh orang lain Dimanapun kamu berada saat ini Bukankah kamu berada di tempat Sekarang ini Karena terinspirasi Dari orang lain Apapun yang kamu lakukan Saat ini Bukankah pekerjaan Yang kamu kerjakan saat ini Juga terinspirasi Dari orang lain Kalau begitu bener dong Kita memang adalah Makhluk Yang selalu terinspirasi Dengan orang lain Siapapun mereka Ya Nah oleh karena itu teman-teman Di bagian akhir video ini Saya ingin berkata Hidup ini Ini sebenarnya mudah Apapun yang diberikan oleh Tuhan semesta alam Berupa kejadian-kejadian Dalam hidup kita Itu sebenarnya adalah Petunjuk Sekali lagi Petunjuk dari Tuhan semesta alam Itu berupa kejadian Yang sering hadir Dalam hidup kita Nah dari setiap kejadian Yang akhirnya terjadi Dalam hidup kamu Bertubi-tubi ini Selalu Jadikan itu sebagai Sebuah jalan Yang menuntun kamu Ke arah yang lebih baik Caranya gimana mas bro Setiap ada halangan Berdoa sama Tuhan Minta dibukakan jalan Petunjuk Kenapa sih Kok halangan banyak terjadi Dalam hidup gue Karena pada dasarnya Setiap orang memang punya masalah Tapi sadar atau enggak Di setiap masalah itu Sebenarnya ada petunjuk Dari Tuhan semesta alam Yang bisa jadi Adalah jawaban Dari doa-doa kamu Selama ini Kepada Tuhan semesta alam So teman-teman Di video ini Saya ingin mengatakan Ayo Jadilah manusia yang bijaksana Jangan menjadi manusia Yang keras kepala Rasakan bedanya Ketika kita rajin berdialog Dengan Tuhan semesta alam Ketika banyak halangan terjadi Dalam hidup kita Temukan jalan keluar dalam hidup Dan jadikan Tuhan semesta alam Sebagai sahabat baik kita Terus maju ke depan Dan jangan menyerah ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!